Assalamualaikum Wr Wb Ayo ulangi apa kabar anak-anak hari ini Baik 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 Mudah-mudahan Allah selalu memberi kita sehat Bisa melaksanakan Apapun dengan semangat Semangat anak-anak hari ini Semangat Alhamdulillah semangat ya Untuk mengawali kegiatan hari ini Maka kita berdoa dulu Anak-anak kedengeran enggak bu guru? Jangan Matikan dulu Mikrofonnya matikan dulu Kalau kedengeran matikan dulu Supaya enggak ada bunyi-bunyi Nanti kalau sudah bu guru suruh Ngomong kamu nyalakan Mikrofonnya Kalau sekarang Matikan dulu Ulangi ya Untuk mengawali kegiatan kita hari ini Marilah kita berdoa Berdoa Dimulai Berdoa selesai Anak-anak Hari ini kita belajar lagi Menggunakan Google Meet Yang dihadiri Ibu Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah itu ada Bu Rianti Dan ada Bu Haji Maulani Yang sudah hadir adalah Assalamualaikum warahmatullahi walaikum 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 Belum dimatikan Tema 3 Peduli terhadap makhluk hidup Sub tema 3 Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku Pembelajaran yang Kedua Untuk mengawali kegiatan Kita supaya Semangat belajarnya Kita menyanyikan dulu Lagu wajib nasional Yang ada di kelas 4 Nanti untuk Lagu wajib nasional yang dipelajari Kelas 4 ada Maju Tak Gentar Ikuti nyanyinya Kita belajar tema 3 Peduli terhadap makhluk hidup Sub tema 1 Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku Pembelajaran 3 Bagian-bagian Tumbuhan Mengawali kegiatan kita Supaya Semangat kita akan menyanyikan Lagu Wajib nasional Coba Coba Nana Kelihatan gak ini Nana Kelihatan Terlihat Oh iya Oh iya Kalau sudah terlihat Kita lanjut Ke lagu Lagu Wajib nasional Menunggol Masjid Yang terlihat Tendana Masjid Bagu Tendana Membele Yang benar Masjid Tapi Hakim Tak diserang Masjid Serentak-serentak, memusik, menyerang Maju serentak, tentu kita menang Bergerak-bergerak, serentak-serentak Menekang-menerjang, terbang Tak gentar, tak gentar, menyerang-menyerang Majulah, majulah, menang Maju tak gentar, membera yang benar Maju tak gentar, hak kita disebut Maju serentak, memusik, menyerang Maju serentak, tentu kita menang Bergerak-bergerak, serentak-serentak Menekang-menerjang, tak gentar, tak gentar, tak gentar Menyerang-menyerang, majulah, majulah, menang Ya, gimana Ana? Terlihat tidak? Terlihat bu Selanjutnya, supaya kita lebih semangat lagi Kita buka buku halaman 20 Coba lihat, bukunya halaman 20 Nah Yang akan dipelajari kita adalah Apa? Bagian Bagian Siapa yang mau baca halaman 20 Siapa yang mau baca halaman 20 Yang bagian akar Halaman 20 Halaman 20 Siapa yang bisa nih? Mau baca siapa? Tunjuk tangan Ada yang mau baca? Ayo Siapa nih? Nafisa apa siapa itu? Yang tunjuk tangan Siapa ya? Oh iya, iya Ini Namanya ini ya Ya Bagian akar dulu Yang mau baca siapa yang bagian akar Nih Kalau enggak bersama-sama deh Baca deh Mengenai akar Akar adalah Bagian Akar adalah bagian Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan seterusnya nanti setelah selesai pembelajaran diteruskan bacanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Lina Yuliana. Matikan. Oh yaudah. Sama ya. Yaudah. Nah. Pernahkah kalian mengamati tumbuh-tumbuhan di lungkingan sekitar? Pernah tidak? Tumbuhan. Tumbuhan. Oh ya. Tumbuhan apa saja? Tumbuhan. Tumbuhan. Tumbuhan apa saja yang kamu amati? Tumbuhan. Oh ya. Kalian harus belajar juga memperhatikan lingkungan sekitar. Terutama tumbuh-tumbuhan Hewan Materi pelajaran yang sebelumnya Kita belajar tumbuhan apa Yang sebelumnya Kemarin Yang tema pembelajaran 2 Mengenai tumbuhan apa Tanaman apa Tanaman padi Tanaman padi kamu bacakan Di pembelajaran sebelumnya Baca ibu Tugasnya kan Sudah Alhamdulillah Yang kemarin itu Mengenai tanaman padi Dan sekarang ini kita Mengenai bagian-bagian Dari tumbuhan Yang tadi kamu baca Nanti dibaca lagi setelah Pembelajaran Seperti hanya Makhluk hidup yang lain Tumbuhan memiliki bagian-bagian Yang penting Bagian-bagian Tersebut memiliki fungsi Masing-masing Dalam proses kehidupannya Terlihat gak nak? Terlihat gak? Nak? Terlihat gak? Terlihat? 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 Tidak bu Tidak bu Tidak bu Tidak bu Sudah terlihat? Sudah? Bagaimana? Bagaimana anak? Sudah terlihat Sudah terlihat? Sudah? Sudah terlihat bu Sudah? Sudah? Ya ya Kita lanjutkan ya Kamu siapkan bukunya ya Kita lanjutkan materinya Ini sudah terlihat Sekarang lanjut lagi Bagian-bagian Tumbuhan Yang terdiri dari Akar Terlihat gak sekarang? Terlihat gak? Ya Ada apa aja? Akar Buat Daun Daun Terus Uah 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 Kita lanjut lagi Mengenai akar Bagaimana kelihatan sekarang? Uah Kalau terlihat kita lanjutkan Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada Tari tanam-tanam Gimana? Enggak kelihatan? Enggak Kok gak kelihatan ya? Siapa yang gak kelihatan? Semuanya? Kelihatan Bu Kelihatan Bu Siapa yang kelihatan? Kelihatan Bu Kelihatan Bu Kelihatan Bu Kelihatan Bu Kelihatan ya ini? Gimana Nana? Kelihatan Bu Kelihatan Bu Menggantung Akar berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan Jika tumbuhan tidak memiliki akar Tumbuhan akan mudah dicabut Mudah roboh ketika diterpa angin Atau hanya terbawa air ketika tumbuh Kita lanjutkan Bagaimana yang ini? Terlihat? Enggak Lihat Terlihat 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 Kita lanjutkan Mengenai batang sekarang ya Batang tumbuhan yang berada di atas tanah Adalah batang yang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya Daun, bunga, dan buah Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air Yang diserap akar Serta zat makanan hasil fotosintesis Ke seluruh bagian tubuh Kita lanjutkan lagi Mengenai bunga Terlihat enggak? Terlihat Bu Terlihat Bu Terlihat Bu Mengenai bunga Sekulir Sekulir satu Ya bunga merupakan bagian tubuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangan Kita lanjutkan lagi Ini bagian-bagian bunga Ya Ada Ada tangkai bunga Ya ada tangkai bunga sebagai penopang bunga Ada dasar bunga Ya ini dasar bunga Lalu bakal biji Bakal biji yang nanti akan memperbanyak tanamannya Kalau kita bersarikan Lalu ada kelopak ya Lalu ada kelopak ya Ada tangkai putih Ada kepala putih Ada benang sari Kepala sari Putih itu kelamin betina Dan benang sari adalah kelamin jantan Dan benang sari adalah kelamin jantan Lalu ada mahkotanya Ini mahkota ikan selalu kalian lihat Yang sangat indah Kamu kalau melihatnya akan melihat mahkotanya Jadi kamu akan tertarik dengan mahkota bunga itu Sehingga kamu ingin memetiknya Dan juga itu harus kita jaga supaya tetap restari ya Berikutnya adalah buah Terlihat nak Terlihat Buah merupakan bagian tumbuhan yang disini melindungi biji Contohnya buah mangga dan buah apel Buah terdiri atas dari buah apel Bagian yang dikemahkan biasanya daging buahnya Terlihat nih Terlihat bu Ya sekarang mengenai daun Bagaian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis Bu Adalah daun Daun banyak mengandung jatuh warna hijau Yang disebut Ini Ya daun terdiri atas tangkai daun Dan selain Nah selanjutnya adalah apa nih Terlihat Biji Tidak kelihatan Biji 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 itu Berkeping Biji ada yang berkeping satu Dan ada yang berkeping dua Biji berkeping satu disebut monokotil Dan biji berkeping dua disebut dikotil Biji itu Biji itu Bagaimana anak-anak ini berkeping satu apa berkeping dua Satu Ya disebut apa kalau berkeping satu 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 Ya disebut apa kalau berkeping satu Monokotil 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 Dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut lestari Dan seimbang di alam Contoh bagian tersebut adalah biji Biji adalah cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga tercipta keseimbangan dan kelestarian Selanjutnya adalah Bagian tugas Tugas kamu lihat halaman 21 dan 22 21 lihat bukunya Nah itu tugas kalian yang harus dijawab Lalu nanti digumpulkan melalui whatsapp ya Nanti digumpulkannya setelah selesai Bu yang 21 itu tematik bu Iya tematik imang Emang itu tematik Ini jawablah pertanyaan berikut Nah ada kan Ada bu Ada Ada bu Ada bu Itu bawahnya Ya bawahnya ada tiga nomor Nomor satu Apa kewajibanmu terhadap tanaman yang ada di sekitar Ada gak? Ada Ada bu Ya sekarang halaman 22 Ya halaman 22 nya Manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga Ada? Ada bu Nomor tiga nya Nomor tiga nya Apakah temanmu berbunga wangi Apa yang terhadapnya kamu menurutkan Nah itu tugasnya dijawab di buku temati Ya mengerti ya Nana? Seperti biasanya Nah dijawab di buku temati Nanti di Kumpulkan Ada maksudnya Kita bu Ya Ada dua tugasnya Yang kedua Yang bawahnya Yang bawahnya itu ada Tugas praktek Ya Pemelihara tumbuhan Adalah bagian dari kegiatan Menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam Ayo kita menanam tanaman dengan langkah berikut ini Satu Satu saja ya Kamu menanam satu jenis tumbuhan Dan merawatnya Nanti penilaiannya ini kan praktek Nanti penilaiannya kalau sudah tumbuh ya Sudah pelajaran matematika bu Ya Kenapa? Sudah pelajaran matematika Oh ini kan tematik dari awal Ini siapa ini yang? Ini siapa ya? Saya Siapa tuh? Pilih ini ya Kenny bu Ya Kenny Oke nih Kenny Sekarang ini kita google meet Belajar tematik Tadi kan dari awal sudah dibilangin Tema 3 Subtema 1 Pembelajaran 3 Jadi dari awal bu guru memang bukan matematika Kenny Dari awal bu guru sudah menceritakan Materinya itu adalah Tematik Ya berarti Kenny ini seneng banget matematika Jadi kalau belajar tematik gak mau ya Kenny ya? Iya bu Gak seru Ya ampun Kenny Gak ada angkangkanya Gak ada angkangkanya kan baca Kenny males baca sama nulis ya Iya Tapi Keni Matematika juga Ya tapi kan sekarang bagian ini Bagian tematik Kemarin waktu PTM Kamu kan bagian matematika di sekolah Sudah Itu kamu semangat banget Tapi sekarang ini Bagian tematik Kamu harus menyukai semua pelajaran Kan masih SD Kalau hari masih SD itu harus suka dengan semua Pelajaran ya Kenny ya Ya Kenny Keni 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 Tematik Ya tematik Jadi bukan Matematika Ya Ya tematik dulu Besok kalau kamu PTM Di sekolah baru guru kasih matematika Kamu maunya yang seru matematikanya Yang kayak kemarin ya Waktu di sekolah ya Iya Iya Tapi sekarang juga kamu harus Senang dengan tematik Karena tematik itu ada pelajaran PPKN Ada pelajaran bahasa Indonesia Ada IPA Ada SPS Ada SBDP Jadi kalau kamu hanya matematika saja Pelajaran tematika Suka itu banyak banget Tematik Ya Nah sekarang kebetulan Tematiknya ini mengenai IPA Ya Mengenai tumbuh-tumbuhan kan IPA Ya Kenny ya 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 Suka dengan tematik Suka Ya harus suka ya Suka bu Ya ya Nah sekarang lanjutkan kita ya Ke bahasan yang bu guru Ini mengenai tugas Ya Kita lanjutkan nih Tugas yang kedua adalah Memelihara tanaman Ya ya Kamu Baik Ya Kamu Menanam satu jenis saja Dari Bijinya Ya Dengan langkah Buga matahari boleh bu Kenapa? Buga matahari Oh ini Tanamannya ini Buga matahari Bijinya ya Bijinya ya Boleh ya Boleh Punya Udah punya Biji tanaman matahari Bunga matahari Sama ada Tom Oh iya Boleh Kamu Masukin Ke Wadah Ya Yang diharapkan Yang diharapkan itu Kamu Pilih Salah satu Biji Yang Bisa kamu tanam Tomat Kacang hijau Sabe Kalau ini mau bunga matahari Boleh Ya Bo Kamu siapkan Ya Nganam tanaman Iya Itu lihat Kelihatan gak yang ditayangin Bu Guru Kalau gak kamu lihat buku Halaman 22 Ya lihat buku Halaman 22 Halaman 22 Halaman 22 yang bawah Yang atas Yang atas Yang atas kan ditulis Ya Yang bawah Yang bawah itu Dipraktekan Yang bawah dipraktekan Yang atas ditulis Ya Ya Paham 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 Ya Jadi Pilih Salah satu Macam Yang Yang Siapkan Tanah Dalam pot Kecil Kaleng Atau Bekas Atau Lainnya Masukkan Biji Yang mau Ditanam Itu Kedalam Tanah Kira-kira 3 Sentimeter Yang Keempat Siram Tanah Secukupnya Kelima Simpan Tanaman Tanaman Di Depan Kelas Bukan Di Depan Kelas Tapi Ini Kita Ganti Di Depan Rumah Ya Siramlah Tanaman Setiap Hari Untuk Prakteknya Itu Bagaimana Ya Bagaimana 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 ibu tanam tanamannya dikumpulin tidak oh sebentar ini yang nanya nih tanamannya tanamannya ini siapa ya? Natisa ya? Nadia tanamannya yang lainnya dimatikan dulu tanamannya dikumpulkan kalau sudah tumbuh nanti dipoto diperlihatkan kalau enggak lagi PTM dibawa ke sekolah boleh tapi kalau dibawa ke sekolah itu sepertinya repot ya jadi nanti kalau sudah beberapa hari tanamannya itu tumbuh kan kamu setiap hari dilihat ya kalau udah terlihat tumbuh ada kecambahnya ada tumbuhnya ke atas baru kamu foto kirimkan ya ya Najwa ya bu ya bu ya makasih Najwa sekarang tadi yang mau bertanya Patan ya Patan coba Patan ya Patan mau bertanya apa? Patan ayo Patan berdua medapa nih ibu 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 apa dikasih kenapa? di foto apa dikasih oh kalau dikasihkan ini kalau dibawa ke sekolah itu kan repot udah gitu kan di sekolah juga sebentar dipoto aja dipoto aja akhirnya ya ya bu makasih ya sama-sama ya fotonya fotonya kirim kemana bu? di whatsapp aja dikirimkan di grup di grup ya ke sekolah kan iya nggak ke sekolah ibu mau nanya nih pilih mau nanya ayo nanya apa? ya apa? pilih mau nanya apa? oh enggak udah udah ya pilih kamu belajar menanam untuk apa? belajar menanam untuk apa pilih? supaya supaya tanaman itu bisa untuk untuk tanamannya bisa tumbuh bisa tumbuh mangi jauhan iya untuk mangi jauhan juga ya untuk menarikan tanaman-tanaman yang ada juga ya nah sekarang udah ya pilih ya sekarang sekarang ini mana almerio almerio mana almerio? mana almerio? mana almerio? mana almerio nih? ayo almerio almerio iya iya menanam tanaman untuk apa almerio? iya 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 dan peralatan apa lagi? apa? apa? cara iya untuk pada sarikan saya semuanya dan untuk iya 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 untuk kebenaran juga boleh ya untuk mengenai kebutuhan kita kan kita akan menanam tomah kita akan menjabat gitu kan ya juga ya ya berkati Almerio, mana sekarang Aljahra mana Aljahra Aljahra mana ya Aljahra untuk apa kita guru semua menanam kamu tanaman itu untuk apa maksudnya untuk ayo bisa sendiri tanpa mamanya kalau aku bisa sih manggil mamanya gitu tadi kan udah denger bagian-bagian tumbuhan udah denger semua penyelidikan manfaatnya untuk menanam tanaman ya manfaat untuk menanam tanaman itu untuk selesai kan tanaman supaya ya pintar jangan manggil mamanya ya bisa sendiri ya Aljahra ya makasih Aljahra sekarang Aljahra Aljahra ayo Aljahra untuk apa kita menanam menanam tanaman mana Aljahra mana Aljahra nih ayo Aljahra untuk apa kita menanam tanaman untuk apa untuk kayak di sekolah di sekolah kan di Brownie ya untuk melestarikan makhluk kita Allah oh iya boleh ini yang ngomong siapa ya kok Aci ya sudah jangan arah oh iya ganti sekarang Aci ibu itu saja jahe mana Aci mana Aci sekarang Aci mana nih Bayja Marsi ayo bu guru menanam tanaman maksudnya untuk apa ayo mana enggak ada ya Aci mana enggak ada ya mana ya tadi ada deh mana Aci mana oh iya silahkan ayo Aci ayo untuk apa bu guru meminta menanam tanaman itu maksudnya untuk apa tanam-tanam hobi ya tanaman itu untuk memenuhi keperluan sehari-hari boleh ya kan kita melestarikan lingkungan bisa ya melestarikannya lingkungan melestarikan tumbuhan itu ya supaya tidak musnah ya Aci ya nah sekarang Dimas Dimas mana Dimas kemana nih Dimas nih untuk apa kita menanam tanaman Dimas mana Dimas iya 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 Dimas apa untuk apa iya dimas dimas kok gak ada ini gak ada nama ini mana tadi udah ada Dimas kok jadi hilang kemana Dimas hilang ya Dimas ya iya bu kemana iya bu oh iya ayo coba ayo ayo Dimas tadi udah ada ayo untuk apa kita menanam tanaman mana Dimas kok hilang iya nanya mamanya nih nanya mamanya ya untuk apa kita menanam tanaman kan tadi dari depan udah di yang gampangnya aja tadi temennya ada yang udah ah Dimas mah hilang nih palanya ayo Dimas mana Dimas yang mana iya Dimas dimakan kucing ah Dimas bagaimana Elcha Elcha mana Elcha ayo ayo silahkan Elcha untuk apa kita menanam tanaman manusia bernapas iya untuk nampak oksigen ya oksigen itu diperlukan untuk bernapas manusia oh iya dunia iya tanaman itu sebagai paru-paru dunia ya betul bagus ya udah cukup udah pinter Elcha sekarang Parija mana Parija Parija mana Parija ayo ayo Untuk apa? Untuk jangkauan, Bu Terus, apa lagi? Untuk menambahkan oksigen Oh, iya Menambah oksigen di lingkungan Kalau tanamannya banyak, oksigennya juga akan Bagus, akan bersih Terima kasih, Pak Rija Sekarang, Pak Rija Pak Rija Pak Rija Pak Rija Pak Rija Pak Rija Ayo, Pak Rija Untuk apa kita menanam tanaman? Untuk menghijaukan lingkungan Iya, menghijaukan lingkungan Ini Pak Tan, ya Menghijaukan lingkungan, Pak Tan Terus, apa lagi? Mendapatkan oksigen Mendapatkan oksigen, ya cukup Udah pinter Makasih Sekarang, Gaida Gaida mana? Ini Gaida Mana Gaida? Ya, untuk Oh, iya Gaida Ini mah Kiran Gaida, ya? Oh, Gaida, ya? Oh, iya Gaida, silakan Mirip Kiran, ya Dari di sini Untuk apa kita menanam tanaman? Untuk kebutuhan sehari-hari Ya, tanamannya yang bisa dimakan untuk kebutuhan sehari-hari Ya, tanaman Seperti tanaman tomat, gitu ya Tanaman singkong Untuk kebutuhan sehari-hari Ya, betul Ya, makasih Gaida Sekarang, Pilin Pilin tadi mana, ya? Pilin Pilin udah tadi, ya? Pilin udah Pilin udah sekarang Huria Mana? Huria Jakipah Ipah, Ipah Mana Ipah? Oh, ayo Ipah Untuk apa? Menanam tanaman Untuk penghijauan Penghijauan Apa lagi? Oh, iya, pintar Makasih, udah cukup Pinter Sekarang, Jahanara Mana Jahanara? Jahanara, mana? Saya, Bu Jahanara Ayo, silakan Jahanara Mengurangi polusi udara Ini Jahanara, bukan? Mengurangi polusi Ini bukan? Bukan, mana ya Jahanara? Oh, ini Mana Jahanara? Coba tunjuk Tunjuk tangan Oh, enggak ada Jahanara Oh, iya, Jahanara Ayo Pulang lagi, Jahanara Untuk apa kita menanam tanaman? Mengurangi polusi udara Iya, mengurangi polusi udara Satu lagi Dua lagi Ini enggak bisa Enggaknya menggambar sih Apa? Udah? Cik, satu detik Bu Helani Apa, Mas Tri? Iya, mohon izin, Bu Untuk anak-anak Tolong fokus belajar ya Apabila ada yang Dicet-cet di luar pembelajaran Bapak akan catat Dan Bapak akan Panggil ke sekolah ya Besok ya Oh, iya Tolong Yang nge-cet-nge-cet Tidak jelas Ini Bapak catat Besok pembelajaran online PTM Bapak panggil ya Iya Anak-anak Jahanara Tolong fokus ya Tolong fokus Ya, terima kasih Bu Helani Oh, makasih Mas Tri Ya, didengar enggak Anak-anak Tadi Pak Tri itu Dengar Jangan yang nge-cet-cet Yang enggak jelas ya Oh, iya Makasih Patri Mana ya Patri-nya Nah Sekarang Tadi Jahanara udah ya Sekarang Karina Mana Karina 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 gak ada Oh, Karina nih Karina ya Iya Iya Untuk apa Kita menanam tanaman Untuk mengejauhkan lingkungan Oh, iya Bisa mengejauhkan lingkungan Nah, satu aja deh Gak apa-apa Bagus Kak Isa Kak Isa Saya belum ditanya Bu Entar kan di sini Baru Kak Isa Aduh Kak Isa dulu Mana Kak Isa Iya Bu Mana Ayo Oh, iya Kak Isa Silahkan Untuk apa Kita menanam tanaman Memperindah lingkungan sekitar Iya Pinter Memperindah lingkungan sekitar Iya Sekarang baru Kenny Tuh Kenny udah nanya Kok belum ditanya ya Nah, sekarang Kenny Mana Kenny Silahkan Kenny Untuk apa Kita menanam tanaman Kenny Untuk Menghijaukan alam Oh, iya Menghijaukan alam ya Nanti udaranya segar Banyak banget ya Kenny Terima kasih ya Pinter Sekarang Kiran Kiran Mana Kiran Silahkan Kiran Melestarikan tumbuhan Bu Oh, iya Kiran Kita menanam tanaman Untuk melestarikan tumbuhan Pinter Bagus ya Cakep ya Kiran Makasih Sekarang Maisa Maisa Silahkan Maisa Untuk penghijauan Untuk penghijauan mana Maisa ini ya Ya Maisa ini Untuk menghijaukan Ya, betul Ya, terima kasih Maisa Lalu Ahtar Ya, Ahtar Mana Ahtar Ahtar Silahkan Ahtar Untuk apa kita menanam tanaman Ayo Ahtar Ahtar Ya, silahkan Ahtar Enggak kelihatan Ahtar ya Tadi ibu guru tanya juga Enggak kelihatan ya Ahtar nih Ahtar Ahtar mana Ahtar Dapak deh Dapak Dapak Kayaknya keluar Bu Ahtar Ahtar keluar ya Tadi ada pada Bu guru juga tanya Tadi waktu di ini Kok gak jawab ya Sekarang Dapak Dapak mana Dapak 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 Ayo silahkan Dapak Untuk apa Menanam tanaman Ya, untuk apa Untuk mengejaukan Untuk mengejaukan lingkungan Untuk mengejaukan lingkungan Yang lainnya dong Ya, jangan sama terus ya Ya, udah Pinter Dapak Sekarang Nafisa 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 Bagaimana Nafisa Oh, ini Nafisa Untuk apa kita menanam tanaman Kita menanam lingkungan Untuk apa Kok gak kedengeran Itu dimatikan deh Mikrofonnya dibuka Untuk Menghijaukan Oh, menghijaukan lingkungan Untuk melestarikan lingkungan Oh, iya bisa Melestarikan ya Melestarikan supaya tumbuhnya tidak Nah, bagus ya Terima kasih Nafisa Sekarang Najwa Najwa Mana Najwa Memberi oksigen Kepada makhluk hidup Oh, iya Najwa Memberi oksigen Kepada makhluk hidup Masa kita manusia Ya Terima kasih Nafisa Sekarang Nelly 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 Ayo Matikan yang lainnya Nelly Ini Nelly bukan Nelly Oh, Nelly Salah Salah Nelly yang gini Ya, iya Ya, Nelly silahkan Dibuka mikrofon Untuk melestarikan lingkungan Ya, betul Ya, makasih Nelly Ya, sekarang Raka Mana Raka Saya, Bu Mana Raka Ya Raka silahkan Untuk apa Kita menanam Untuk menyerang Air hujan, Bu Supaya tidak banjir Oh, iya Pintur Tanaman apalagi Di daerah-daerah yang miring Ya, daerah miring Itu maksudnya Jurang-jurang Itu kalau Tidak ditanami Tanaman itu akan Longsor Tanjir Kalau kena hujan Terus-terusan tanahnya Ya, akan longsor Bagus Itu memperkuat Supaya Tidak terjadi banjir Ya, Raka Makasih Sekarang Ya, Bu Sama-sama Ya, Satria Mana Satria Ayo, Bu Ayo, Satria Silahkan, Satria Untuk apa kita Menanam tanaman Dibuka Dibuka mikrofonnya Satria Tidak kedengeran Gitu Ayo, untuk apa Untuk memperbanyak oksigen Di lingkungan sekitar Ya, Pintur Memperbanyak oksigen Di lingkungan sekitar Makasih, Satria Ya, sekarang Sapa Mana Sapa 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 Mana Sapa Oh, iya Sapa Silahkan Sapa Untuk apa kita Menanam tanaman Aswan Silin Aswan Memperhijau Halaman rumah Oh, iya Bisa Pintur Memperhijau Halaman rumah Jadi rumahnya Jadi segar Ada tanaman Jadi terlihat Matanya Tanaman Tanaman Ya, segar Ya, makasih Sapa Tadi Atar yang belum Atar Ada belum ya Atar Belum ya Oh, yaudah Atar Tidak masuk Tadi sih ada Waktu bu guru Absen pertama Itu Atar ada Tapi sekarang Tidak ada ya Nah, baiklah Kita cukup Itu semua Sudah bu guru Pertanyakan Tugasnya sudah Bu guru Berikan Dan Untuk Mengakhiri Kegiatan kita Kita menyanyi dulu deh Lagu daerah Lagu daerah apa tuh Yang kemarin Diajarkan Halo Halo Mbak Tidak Halo Mbak Tidak Mbak Tidak Bunga Tidak Itu sih Tidak Bunga Tidak Bunga Tidak Oh, ya, ya, ya Mas Sri Oh, mengijin Bunga Tidak Mau Tahu saya Yang namanya Asman Asman yang mana ya bu Coba Asman Asman pilih ini ya Asman Satu lagi Yang motobox siapa tuh tadi Mana Yang motobox ada Ini pilih Pernahku nama saya Kak Tri Saya kebetulan Di bidang kesiswaan Untuk memperhatikan Siswa-siswa atau anak-anak yang Kurang Memperhatikan pembelajaran Dari tadi udah bakal perhatikan Orang-orang gurunya menjelaskan Buat ini yang minumannya Ada yang FF lah Ada yang apa lah Ada yang apa lah Gitu ya Itu si Halo Ya Ya Kedengeran gak bu Kedengeran Kedengeran jelasin Ya Perkenalkan nama saya Tri Hadi bu Ya ya Silahkan pak Ya Saya di bidang kesiswaan Untuk memperhatikan anak-anak Yang tidak memperhatikan pembelajaran Dari tadi udah saya perhatikan Ini kok Ada beberapa anak yang Tidak memperhatikan Malah sibuk dengan chatnya sendiri Ya kan Nah Tolong anak-anak diperhatikan Untuk si hasman dan yang Siapa tadi sih yang mana Satu lagi yang moto Apa nih tadi nih Ini bapak udah silin su Ininya nih pesannya Pesan dekatnya Coba mana Nanti si hasman Tolong lebih baik lagi ke depannya ya Boleh kayak gitu lagi ya Asma Iya Coba semua kameranya dibuka dulu Iya buka semuanya Kameranya kan Semua Oke Nanti Untuk kedepannya Berarti hari Jumlah Hari Senin ya Nanti hari Senin Ketemu Bapak di kelas kebetulan Untuk yang siswa yang sebelumnya Nanti Bapak bisa ketemu di kelas Ya kita berarti Semangat lagi Belajarnya Jangan banyak Bercandanya ya Makasih Makasih Patri Sampai sama Ayo ucapkan makasih nak Bapak sama Makasih Bapak supa Berita Bu guru mengajar Ada yang tidak Tidak perhatikan Ada yang Mainan sendiri Bu Ya Makasih Saya keluar Karena jaringannya Jelek Jaringannya jelek Oh iya Sebentar nih Mau ditutup ya Oh iya Lihat foto dulu Siapa itu mau keluar Ayo foto dulu Ayo Nah Nah Untuk hari ini Kita tutup Ya Ya Kita akan Berjumpa lagi Di pembelajaran selanjutnya Mudah-mudahan semuanya Dalam keadaan sehat ya Anak-anak jangan lupa Itu Apa namanya Tugasnya Kerjakan Nanti matematika Menyusul Kami ya Nah Sampai berjumpa Di pembelajaran selanjutnya Kita menyanyikan dulu Lagu Bungong Jempa Bersama-sama Ayo Nah Ayo Ini Bungong Jempa Ayo Siapa namanya Bajaran Bikiran Satu Dua Tiga Bungong Jempa Bumong Jempa BaryDi At BeryDi Bumong Jempa Terima kasih. 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 Siapa itu Yang mau nanya siapa itu Saya bu Ayo aljara nanya pak Nanya siapa aja yang dipanggil ke sekolah Nanti kasih surat Yang tadi belajarnya main-main Dikasih surat sama Pak Tri Nanti dipanggil Yang main-main belajarnya dipanggil sama Pak Tri Ada yang tidak terlihat Bukan orangnya soalnya kata Pak Tri Mainan chat-chat sendiri aja Yang dilihatin Bukan orangnya gak kelihat apa-apa Bu Guru juga ngeliat mana ya Yang tidak kelihatan Ini katanya rahmat hidayat itu Siapa rahmat hidayat Iya Yang tidak memperhatikan Bu Guru tuh yang bakalan dipanggil Iya Makasih ya Kenny silahkan Ya Bu Rani Assalamualaikum Waalaikumsalam Mama Dila Oh Ibu Dila Baikumsalam